selamat datang di channel nihongo gambar jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi apa yang bisa digunakan Minasang untuk mempelajari dan mengikuti simulasi ujian JLPT N4 aplikasi ini sangat bermanfaat karena Minasang bisa mempelajari berbagai macam hal mengenai JLPT N4 dan termasuk bisa juga mengikuti simulasinya langsung aja Minasang yang pertama itu Minasang cek dulu ke Google Play Store langsung kita ke Google Play Store apa nama aplikasinya? nama aplikasinya adalah Mazi klik aja aplikasinya asum maseng ternyata offline kita nyalakan dulu wifi nya sudah nyala kita klik lagi kita klik lagi Mazi nah ini aplikasinya seperti ini Minasang bisa dilihat Kamus Jepang Indonesia terjemahan Jepang Mazi karena saya sudah download langsung saya buka ya Minasang langsung dibuka aplikasinya nah lewatkan saja ya tidak lewatkan nah di aplikasi ini banyak hal yang bisa Minasang pelajari contohnya misal kosa kata bahasa Jepang kanji juga bisa dipelajari kalimat dan tata bahasa semua bisa dipelajari ada banyak ya nah kita lihat disini nah ini dia aplikasinya ya bentuk aplikasinya seperti ini kamera ini juga bisa digunakan untuk mencari terjemahan dari teks yang ada di buku Minasang ya kita lihat bagaimana kameranya nah seperti ini wah ini ada iklannya juga ternyata kita tunggu iklannya nah yang paling penting dari aplikasi ini Minasang adalah bisa mengikuti simulasi JLPT nah bagian yang mana simulasi itu yang ini Minasang kita klik tes JLPT nah disini ya muncul mulai dari N5 sampai N1 nah Minasang bisa milih mulai dari N5 N4 N3 N2 kita lihat N5 nah N5 ada 4 tes N4 ada 4 tes juga nah N3 juga ada 4 tes N2 pun ada 4 tes nah kalau N1 ada 2 tes tapi masih terkunci nah kita coba lihat nah disini nah ada 4 tes N5 nah sekarang kita coba lihat tes N4 nah bagaimana sih bentuknya kita lihat langsung tes pertama masuk nah tes 1 ini waktu belajarnya 125 menit dan nilai kelulusannya 90 menit kita mulai tesnya nah ini ada 3 bagian ya ada 3 bagian yang pertama Moji dan Goi ya disini sebelah kiri yang kedua Gengo Chishiki Dokai dan ketiga Chokai jadi semua soal ini dikerjakan dalam waktu 125 menit dan nilainya minimal 90 oke kita anggap saja kita sudah kerjakan langsung kirimkan kirimkan nah masukkan nomba anda misal Nihongo Gambaro Nihongo Gambaro nah ternyata hasilnya nongol nah ini sertifikat buatan dari aplikasi ini ya nah contohnya ini N4 Nihongo Gambaro nilainya 0 nah jadi not pass tidak lulus jadi disini bisa dilihat Minasang lulus atau tidak untuk mengikuti ujian N4 nah sertifikat ini karena bukan sertifikat asli maka tidak bisa digunakan sebagai sertifikat JLPT N4 ini hanya sertifikat simulasi memberikan gambaran apakah Minasang bisa lulus N4 atau tidak nah seperti itu Minasang bisa Minasang bisa mencoba yang lain mulai dari N5 sampai N2 ya dan juga fitur yang lain silahkan digunakan untuk belajar ya tes JLPT nya manfaatkan dengan baik fitur-fitur yang lain ya Minasang mulai dari kamera radikal suara tulisan tangan dan yang lain-lainnya ya sekian video hari ini semoga bermanfaat untuk Minasang yang sedang menempuh ujian JLPT N4 atau JFT Basic A2 dan bermanfaat juga untuk Minasang yang menempuh ujian lain contohnya N4, N5, N3, N2 dan N1 mudah-mudahan bermanfaat Arigatouzai Mas Ja, matane